Inspirasi Selawat bersama Guruda Haji Deni Yasin Afrianto, founder Kem Selawat Internasional. Nah, di Kem Selawat sudah dikenalkan amalia hebat, yaitu namanya Solawat Sultan. Ya, Solawat Sultan yang kita baca minimal satu kali atau tiga kali yang bagus. Bisa dibaca habis subuh atau kapanpun waktunya, ini sudah tersedia di sultan.kemsalawat.com atau lembaran ini banyak sekali pada training-training Kem Selawat. Nah, sahabat semua, Solawat Sultan ini punya fadilah yang luar biasa. Ya, ada yang mengisahkan satu kali sebanding dengan seratus ribu solawat. Juga ada kisah di mana orang yang membaca Solawat Sultan ini mempunyai pahala yang tidak ternilihar. Ya, sampai malaikat pun katanya keteteran menulis pahala-pahala Solawat Sultan ini. Ya, karena apa? Karena luar biasa lipatannya. Ya, bayangkan pada saat kita ucapkan Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa alihi wa salli wa sallim biada dirahmatilah sebanyak rahmat Allah, biada dirahmatilah sebanyak ciptaan Allah. Ya, luar biasa lipat gandanya tuh. Ya, nah, kami akan ajarkan sahabat, pada saat sahabat mengulang-ulang, pasti ada bagian yang hapalnya. Nah, yang hapal ini, sahabat bisa ulang-ulang pada saat kita tidak lagi bisa menggunakan tasbih. Ya, sedang dimotorkan, atau kita selip-selipkanlah di selawat-selawat kita. Ya, pada saat kita Allahumma salli ala siddhina Muhammad, Allahumma salli ala siddhina Muhammad, kita selipkan yang panjangnya Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa alihi wa sallim, biada dirahmatilah sebanyak rahmat Allah. Ya, atau saat kita tidak bisa lagi mesolawat itu, karena memang kondisi tidak bisa pakai tasbih sama sekali. Perbanyakannya sholawat sultanya. Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa alihi wa sallim, biada dirahmatilah. Apa yang hapalnya, sahabat bisa ulang-ulang. Dan bayangkan sahabat, lipat gandanya sebanyak ciptaan Allah, sebanyak rahmat Allah, jumlah salawat-salawat kita. Ya, dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan nanti. Kita akan sering mengulang-ulang salawat yang luar biasa, yang salawat sultan ini. Dan tetap, kita akan terus jaga target dengan salawat-salawat pendek kita. Jadi begitu luar biasanya kita punya tabungan salawat, ada salawat pendek dengan target, dan ada salawat sultan dengan berbagai padilah yang luar biasanya. Ya, silakan sahabat ajarkan ini kepada orang-orang yang kita cintai, kepada anak kita, kepada pasangan hidup kita, keluarga kita, juga siapapun. Ajarkan mereka bisa mengulang-ulang salawat sultan di bagian yang hapalnya. Dan nikmati nanti, lipat ganda salawat yang luar biasa. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Semoga Allah pilih kita terus menjadi ahli salawat, penikmat salawat. Wabarakatuh, topikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.